Oke Assalamualaikum kali ini adalah pengujian pengujian interface SFP 10gb atau 10g gitu ini ada 4 SFP port dan SFP plus kemudian dibawahnya pun juga mirip juga sama persis ini SFP plus juga 4 buah port ini saya konekkan antara port 2 SFP dengan port 2 SFP begitu untuk router yang dipakai adalah CCR 216 12G 124 gigabit dan empat SFP plus begitu Nah untuk SFP yang sendiri itu adalah dari mikrotik mikrobit mikrobit beli di Citra web dia TNG jaraknya 300 meter ini ini SFP SFP plus kemudian jaraknya 300 meter begitu sudah dikonfigurasi konflik sederhana ya sudah dikonfigurasi sederhana kemudian konflik yang dipakai adalah bonding ya jadi ini ini adalah SFP nya SFP plus nya ini untuk pengecekan kecepatan pengecekan apa 10g bandwidth test saja ini sudah sudah ini sambil jalan tapi saya jelaskan untuk SFP nya sendiri dulu aja ini SFP nya nah ini ini mikrobit serinya adalah SFP 10g SRMM kemudian dia kecepatannya di sini nih auto negosiasan semua konfliknya ya satu giga seribu mega satu giga full satu giga kalau enggak ada yang 10g itu pun tidak ada 10g coba ini di oh ada-ada yang 10g tapi tidak di on kan gitu ya tapi trafficnya tetap di bawah 10 giga Oh bentar Oh maaf sorry ini belum ke bawah ya nah ini kurang lebih untuk apa seredaman begitu ya temperatur dan seterusnya kemudian langsung ke bagian status nah ini 10g ini coba saya tambahkan saya tambahkan saya tambahkan 10g full kemudian untuk yang CCR2116 yang satunya pun juga saya tambahkan saya tambahkan 10g full kemudian untuk 10g full kemudian untuk 10g ini karena ini di bonding ya bonding tiga interface ini tiga interface ini di bonding dia jalannya di interface ether1 yang gigabit maksimal maksimal 1g kemudian kemudian melakukan pengujian tadi kan sudah ditunjukkan untuk SFP nya ini saya disable dia biar pindah ke pindah ke ini bondingnya ini begitu nah setelah disable enable bisa berpindah ke sini untuk tes untuk IP untuk konfigurasi konfigurasi standar ya hanya simpel saja kok IP address kemudian Hai IP address begini Hai kemudian yang ini adalah titik satu kemudian yang bawah itu ada titik dua 20.1 dan juga 20.2 nah ini adalah pengujiannya nah untuk pengujiannya ini menggunakan TCP ya TCP kemudian ini kemudian di arah Direction jadi upload download atau Transmit receive begitu ini dapat kecepatan sekian ini ya ini 5 giga per 3,5 giga begitu kemudian di dalam interface pada interface SFP plus itu kecepatannya pun juga sekian itulah 9,8 koma dan 9 koma kemudian untuk mendapatkan 10 giga ini kita saya coba pindah ke UDP kemudian langsung ini stop dulu kemudian start nah nanti dapat 10 giga ya ini untuk apa rate nya atau rate nya dapat 10 giga ini 9,9 koma kemudian kalau dilihat di sini itu dapat 9,9 9,8 begitu kemudian untuk dilihat di interface yang sini pun yang menerima kita dapatnya 10 giga malahan coba klik dua kali status status 10 giga traffic oke traffic nya sama ya ini 10 giga 10 giga 10 giga juga ya jadi dia bisa di kecepatan 10 giga untuk SFP plusnya microbit seri yang tadi untuk jarak 300 meter untuk kabel apa patchcore nya ini patchcore sambungan gitu ya patchcore sambungan yang penting dia connect gitu gitu oke sekian dulu video kali ini terima kasih sudah menonton sampai belakang ini segedar pengujian yang sederhana untuk mengecek SP 10G oh ya untuk CPU ini ya ini salah satu yang penting itu adalah CPU nah ini CPU nya 58% yang disini pun juga 50 ya ini lima puluhan persen begitu ini lima puluhan persen jadi memang bebannya berat saya coba kasih lihat ke CPU nya ini saya kasih lihat di CPU nya ini cantik ya dia terdiri dia punya 16 core begitu 16 core kalau cahit ini ada 54 persen terus dari load yang sekian banyak itu biar terdistribusi dari CPU nomor 0 sampai dengan nomor 15 yang nomor 1 sampai sama aja ini cuma mesin aja kok oke jadi bagus ya coba lihat disini distribusinya seperti apa resource ini 55 persen ya ini kawan-kawan 54-65 kemudian CPU nah ini terpakai banyak ya dari CPU 0 sampai dengan CPU ke-15 terpakai semua cakep ya oke sekian ini masih sudah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih